Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sob, kembali lagi disini bersama saya Rai Grintex Nah, kali ini kita akan mengulas salah satu unit hyperbike dari Kawasaki sob Ini adalah Kawasaki ZX14R sob Dengan kapasitas mesin 1441 cc, 4 silinder segaris Nah, Kawasaki ZX14R ini sering sekali disanding-sandingkan dengan Suzuki Hayabusa Karena dua-duanya merupakan hyperbike dari merek masing-masing ya sob ya Oke, untuk berat motor ini tampilannya sangat besar sekali ya sob ya Ini adalah warna merah, full berwarna merah Untuk beratnya ini 268 kg Untuk kapasitas tank ini dapat menampung bahan bakar sampai 19 liter sob Jadi memang motor ini terlihat besar sekali Oke, kemudian dapat menghasilkan tenaga sampai 192 hp host power ya sob ya Nah, ini adalah motor Kawasaki ZX14R Unit ini produksi tahun 2013 ya sob ya Sudah 10 tahun, tapi karena motor ini memang jarang sekali dipakai Jadi motor ini masih sangat terawat sekali sob Ya Oke, kapasitas mesin 1441 jadi hampir 1500 hp ya sob ya Oke, kita lihat disini untuk speedometernya ini kombinasi antara digital dan analog ya sob ya Oke, untuk motor ini ada beberapa pat-pat yang cukup simple yang dipasangkan pada motor ini Kita lihat untuk tabung selawang remnya itu menggunakan rizoma Kemudian untuk koplingnya ini menggunakan rizoma juga Oke, nah kemudian disini untuk ZX14R ini menggunakan X-House atau kenalpot di bagian kiri dan kanan ya sob ya Nah, disini juga untuk kenalpotnya sudah menggunakan kenalpot dari brand Naserbit Naserbit Jepang Sob ya Evolution Dan disini kita lihat ini adalah special request dari GreenTech Oke, ada tulisan GreenTech nya disini ya sob ya Kemudian rantainya sudah menggunakan rantai dari Eka Chain Berwarna merah Nah, ini kenalpotnya cakep sekali Tapi motor ini belum bisa kita hidupkan sob Karena akinya dicopot Karena memang motor ini sehari-harinya dipajang disini Tapi tetap kita lakukan perawatan Dengan waktu yang berkala Jadi kalau sudah waktunya kita hidupkan motor ini Untuk kita panaskan Kemudian kadang-kadang kita melakukan cek juga Cek engine dan lain-lainnya Perawatannya Oke, seperti ini tampilannya Polanya Lampu Menggunakan LED Nah, ini dia Tampilannya sangat banget sob Tapi untuk saat ini Saya kurang tahu persis apakah Kawasaki ZX14R ini Masih diproduksi Tapi kalau saya lihat di website Resminya Kawasaki Saya tidak menemukan Kawasaki Tipe ZX14R ini sob Dan Di priceless harga Kawasaki Green Tech juga Kawasaki ZX14R ini Tidak ditampilkan sob Jadi sekarang saya belum bisa menyebutkan Apakah ZX14R ini Masih diproduksi Atau tidak ya sob ya Terakhir kita menjual Kawasaki ZX14R ini Adalah unit rakitan tahun 2017 Kalau saya enggak salah Dan dari semenjak Masuk pada tahun 2017 Itu kita enggak ada masuk unit Yang terbaru lagi untuk ZX14R ini sob Oke ini dia Tampilannya untuk tinggi jognya Ini jaraknya Itu 800 mm sob Dari lantai atau dari Jalan ya sob ya Untuk harganya Pada tahun 2013 Sampai 2016 Itu sekitar Tiga ratus enam puluhan sob Dulu ya sob ya Kalau sekarang untuk harga terbarunya Saya belum mendapatkan informasi Yang pasti ini adalah hyperbike Yang selalu dibanding-bandingkan Dengan Hayabusa Oke sob Mungkin itu aja Ulasan kita pada video kali ini Untuk sobat yang baru bergabung Jangan lupa subscribe channel Rai Green Tech Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh